Fadli Faisal tak menyangka kakak Marisha Icah atau lebih dikenal dengan nama Iren Bernawi sejahat ini dengan adiknya. Pasalnya Fadli Faisal menilai Iren bukan sekali dua kali beri tudingan terhadap Fuji. Justru semenjak karil Fuji melambung tinggi di dunia selebriti ungkap sang kakak Fadli Faisal. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji dituding memakai narkoba oleh kakak Marisha Icah, Iren Bermawi. Meski tak menuliskan secara spesifik siapa yang dimaksud, namun ciri-ciri yang diungkapkan menuju pada Fuji. Bahkan Iren pun sampai Mimention Benen untuk memantau sosok yang dituliskan sebagai Bocil alias bocah kecil tersebut. Menanggapi hal itu, ayah Fuji, Haji Faisal menilai orang yang menuding sang putri yakni merasa iri dengki dengan keluarganya. Ya mungkin iri dengki, atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Lantas Haji Faisal pun mengaku bingung dengan orang yang menyindir anaknya. Padahal, Haji Faisal merasa selama ini keluarganya tak pernah memiliki masalah dengan orang tersebut. Ya saya tanya pemasalahannya apa. Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami? Kan gak ada, katanya. Haji Faisal justru memilih menanggapinya dengan santai. Terlebih lagi, ia menyebut putrinya juga tak ada masalah apapun. Biasa-biasa aja kalau hidup itu istilahnya santai. Kan gak ada masalah saya, toh anak saya juga gak ada masalah, ujarnya. Terkait banyak orang yang mengomentari negatif keluarganya, menurut Haji Faisal bahwa orang tersebut ada sesuatu yang tidak beres. Makanya kalau orang ngomong entah gak tahu ngomong apa, ya kita anggap aja ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya, ucapnya. Meski begitu, Haji Faisal tak menyebutkan secara gambelang siapa orang tersebut. Hal itu lantaran tak hanya satu orang saja yang memberikan komentar negatif kepada keluarganya termasuk anaknya, Fuji. Kita gak tahu siapapun yang ngomong. Kan banyak yang ngomong bukan satu orang. Kan banyak di postingan Instagram. Ya saya anggap ada sesuatu yang gak beres, ungkapnya, seperti yang kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji memiliki kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Di hadapan Denny Sumargo, mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengatakan bahwa kegelisahannya kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Awalnya, Fuji dan Denny tengah berbincang terkait pandangan hidup. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ya banyak banget privileginya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau